Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua gelar pengundian dan penetapan nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Papua di halaman kantor KPU Papua. Sebelum dilakukan pengundian nomor urut, calon wakil gubernur terlebih dahulu mengambil nomor antrean. Baik Bapak Ibu sekalian, nanti saya akan pandu, saya akan memanggil sesuai dengan nomor urut pendaftaran pada saat pendaftaran tanggal 29 Agustus yang lalu. Cawagup Aryoko Rumaropen mendapat kesempatan pertama untuk mengambil nomor antrean, kemudian disusul oleh Cawagup Yeremias Bisai. Dari nomor antrean ini, digit yang paling kecil berkesempatan untuk mengambil nomor urut. Masukkan tangan di dalam botol, kocok-kocok dulu Pak. Nah, kocok putar, ya ambil satu, jangan lihat dulu, pegang, nanti saya pandu. Oke, balik, ya tunjukkan. Nomor delapan. Bawas dulu. Lihat, nomor urut delapan. Oke, Pak Aryoko pegang dulu. Oh, sudah kelihatan. Nomor lima. Bawas dulu. Dari hasil pengundian, pasangan BTM Yes mendapatkan nomor urut satu dan pasangan Mario mendapatkan nomor dua. Ketua KPU Provinsi Papua, Steve Dumbon, usai digelar penetapan dan pengundian nomor urut mengatakan, kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur akan melakukan kampanye dari tanggal 25 September sampai dengan tanggal 23 November 2024. Ia juga berharap, dalam melakukan kampanye pasangan Cagup dan Cawagup bisa menjaga ketertiban dan tutur kata. Hari ini, kita lakukan pengundian untuk dua pasang calon ini. Kita sama-sama saksikan tadi, masing-masing menarik pengundian. Yang pertama adalah, nomor urut satu, Bapak Dr. Ben Hurto Mimano berpasangan dengan Bapak Jeremias Bisa Yesa. Nah, nomor dua, itu pasangan nomor dua adalah Bapak Matius Fakiri dan Arioko, rumah Robert. Nah, dengan demikian, secara sah, beliau berdua ini sudah bisa. Sesuai dengan jadwal tahapan kita setelah penetapan ini, beliau berdua sudah boleh melakukan kampanye, memasak spandu, alat beragak kampanye masing-masing sudah bisa, karena sudah ada nomor urutnya. Dan sesuai jadwal tahapan, itu adalah mulai tanggal 25 September itu sudah mulai masuk masa kampanye selama 60 hari, sampai dengan 23 November 2018. Harapan kami dari KPU, yang penting menjaga keamanan ketertiban dalam berkampanye itu, tetap menjaga tutur kata yang sempat. Yang paling utama adalah di dalam PKPU kita, PKPU tentang kampanye itu disebutkan bahwa materi kampanye itu lebih ke visi, misi, dan program. Dilarang untuk menyerang lawan dalam arti menyerang suku, agama, ras, dan lain-lain. Itu yang kami harap, sehingga selama proses jadwal kata ini, atau terutama dalam masa kampanye ini, kita bisa jaga Papua sebagai tanah damai ini, sampai dengan selesai terpilihnya gubernur dan pemerintah Papua. Tim Liputan TV Papua.com